Gagal jadi cekap. Dari tentara aku, Pak. Ratu Muhammad Iqbal, anggota TNI yang sedang berbelanja di Aniaya ES, seorang preman di pasar Sukarame Medan, Sumatera Utara, Kami Sore. Akibatnya korban mengalami luka di kepala bagian belakang setelah dipukul linggis oleh pelaku. Pelaku yang diduga terpengaruh narkoba ditangkap anggota polsek Medan Area, tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ditangkap, pria 30 tahun ini masih dalam kondisi mabuk. Sempat terjadi keributan saat rekan-rekan korban datang ke lokasi kejadian dan berusaha mendekati pelaku yang sudah diamankan polisi di dalam mobil. Ratu Iqbal mengatakan saat ia akan berbelanja keperluan pernikahannya, tiba-tiba pelaku memukul kepalanya dengan linggis dari arah belakang. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke pos polisi Sukarame yang hanya berjarak 100 meter. Ah, tak tahu dipukul tiba-tiba, Pak. Nah, terus? Dipukul tiba-tiba, Pak. Itu pake apa dipukul, Pak? Pake ini, linggis. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Medan berikut barang bukti linggis yang digunakan untuk memukul kepala korban. Resi Arlangga, Medan, Sumatera Utara.